Halo sahabat youtube, aplikasi Kinemaster seperti ini adalah aplikasi yang sering digunakan oleh para youtuber pengguna hp ya salah satunya saya sendiri, saya menggunakan aplikasi Kinemaster untuk melakukan editing video nah di video kali ini, saya akan jelaskan cara membuat tombol subscribe yang paling sederhana hanya menggunakan aplikasi Kinemaster namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan like dulu video ini dan yang paling penting adalah subscribe channel ini nyalakan juga loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan saat saya mengupload video terbaru dari channel ini oke sahabat youtube, jadi langkah pertama, pastikan kalian sudah memiliki aplikasi Kinemaster di hp kalian buat kalian yang belum punya aplikasinya, silahkan download dulu di playstore, itu caranya sangat gampang dan setelah kalian menginstall aplikasi Kinemaster di hp kalian, ini saatnya kita buka aplikasi Kinemasternya selanjutnya ini adalah halaman pertama dari aplikasi Kinemaster untuk membuat proyek baru, kita langsung saja tekan tanda plus yang ada di sini dan kemudian kita memilih aspek rasio untuk video kita biasanya youtube itu menggunakan aspek rasio 16 banding 9, ataupun landscape seperti ini nah setelah tampilannya seperti ini, kita langsung saja pilih menu media kemudian kita pilih menu latar selanjutnya kita pilih warna dari video kita, saya pilih warna hitam jika sudah jangan lupa pilih tanda checklist yang ada di ujung kanan atas dan selanjutnya kita akan memasukkan video hasil rekaman kita caranya itu sangat mudah, kalian pilih menu lapisan selanjutnya pilih menu media dan cari video hasil rekaman kalian, ataupun video yang akan kalian edit ya misalkan ini ya, saya memilih video yang ini nah jika sudah, ini kan tampilannya masih separoh ya jadi untuk memenuhkan layar, kalian tinggal pilih aja tanda yang ada di sini, menu ini kemudian kalian pilih yang full oke, jadi tampilannya seperti ini jika sudah, pilih tanda checklist di ujung kanan atas kemudian kalian pilih ya, kalian tekan di bagian ini tekan dan tahan, geser agar dia masuk ke halaman latar yang hitam tadi dan ini bisa kita panjangkan dengan cara menekan di bagian ini kemudian kita tarik yang warna kuning ini oke, kira-kira seperti ini ya sekarang coba kita kecilkan dulu kita akan memperpanjang latarnya oke, seperti ini nah selanjutnya oke, seperti ini dan selanjutnya, ini kan ada video kita ya video hasil rekaman coba kita play dulu ya kira-kira videonya itu seperti ini sebentar oke, kita play nah ini videonya anggaplah ini video hasil dari rekaman kita ya nah, untuk menambahkan tombol subscribe-nya atau membuat tombol subscribe di aplikasi KineMaster ini caranya juga sangat gampang ya kalian tinggal geser ini geser bisa seperti ini dan kemudian kalian pilih tombol lapisan yang ada di sini selanjutnya pilih text ya untuk menulis tombol subscribe-nya nah, seperti ini jika sudah, kalian pilih tombol pilih secara otomatis akan masuk ya ini dia, yang berwarna kuning ini kemudian ini kita geser kemana posisi akan kita letakkan misalkan di posisi ini nah, jika sudah, kita klik di halaman sembarang seperti ini nah, kemudian untuk mengedit tombol subscribe ini kalian klik lagi di bagian yang kuning ini sampai ada garis-garis kuning seperti ini lanjutnya kita akan merubah font-nya itu ada di sini kita pilih biasanya saya menggunakan font yang Roboto Black nih ya biar agak sedikit tebal jika sudah, kalian pilih tanda checklist yang ada di ujung kanan atas nah, seperti ini kemudian kita akan memberi latar dari tombol subscribe-nya biasanya latarnya itu berwarna merah ya kita klik lagi di bagian sini sampai berwarna kuning seperti ini kemudian kita geser di bawah kita geser ke bawah ya nah, di sini ada namanya warna latar kalian perhatikan di sini kita aktifkan oke, kemudian di bagian warna hitam ini latarnya masih berwarna hitam kita pilih kemudian kita pilih warna merah jika sudah pastikan di sini persentasinya itu 100% ya biar tebal karena semakin menurun seperti ini akan menjadi semakin transparan kita pilih yang 100% jika sudah, pilih tanda checklist yang ada di sini nah, jadi seperti ini jadinya ya nah, setelah itu kita akan memberikan efek animasi di dalam tombol subscribe ini caranya itu kita tekan tanda checklist dulu seperti yang sebelumnya nah, kemudian setelah seperti ini tampilannya kita pilih lagi tanda kuning di bagian subscribe-nya ini kemudian kita pilih animasi masuk nah, kita akan memberikan animasi pada tombol subscribe-nya di sini banyak animasi ya ada memudar, ada pop ya kalian bisa memilih dan biasanya saya memilih yang lebih bagus itu menurut saya ya ini tergantung dari kalian untuk tombol subscribe itu misalkan seperti ini masuk geser ke kanan nah, seperti ini dan untuk kecepatan ini juga bisa kita atur di bagian sini nah, ini di bagian ini ya kalau kita geser ke kanan maka dia akan semakin lambat nah, jadi kalian sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian kalau kita geser kurang dari 1 detik seperti ini nah, seperti ini nah, oke jadi jika sudah sudah kalian atur animasi masuknya dan kemudian kalian atur waktunya waktu dari animasi tersebut jangan lupa untuk tekan tombol checklist-nya oke, sekarang coba kita apply kira-kira seperti ini nah, seperti ini kira-kira dan kemudian kita akan menambahkan animasi keluarnya ya sama seperti tadi kita pilih tombol di sini tulisan subscribe-nya sampai berwarna kuning kemudian kita pilih animasi keluar dan di sini kita pilih saja yang memudah nah, seperti ini dia jika sudah tekan tombol checklist yang ada di ujung kanan atas nah, untuk tombol subscribe ini kita bisa memperpanjangnya ya ataupun menduplikasikan meng-copy ya caranya itu sangat gampang caranya tinggal kalian pilih lagi sampai berwarna kuning seperti ini kemudian kalau kalian ingin memperpanjang ya, kalian tinggal geser saja ya tarik tahan dan tarik ya seperti ini nah, jika untuk memotongnya kalian pilih tanda gunting yang ada di sini pertama, kalian posisikan dulu ininya ya garis bantunya dan posisikan garis bantunya seperti ini nah, misalkan seperti ini kita akan memotong bagian garis bantu ini ke sebelah kanan kita klik kemudian kita pilih tanda gunting dan pilih pangkas ke kanan playhead maka secara otomatis tombol subscribe-nya itu akan terpotong ke kanan ya nah, seperti itu jadi kalau untuk menduplikasinya seperti ini kita pilih tanda lagi kita pilih lagi tombol subscribe-nya kemudian di bagian titik 3 yang ada di ujung kiri ini kalian tinggal pilih duplikat ya nah, maka seperti ini ya kita geser ke atas ada 2 tombol subscribe jadi kita tidak perlu lagi membuat ulang ya ataupun dari awal kita tinggal duplikat atau copy paste aja caranya tinggal kita geser seperti ini klik dan tahan kemudian geser sesuai keinginan kalian misalkan seperti ini nah, jika sudah sekarang kita geser ke awal video dan sekarang hasilnya itu akan seperti ini kita play oke, tombol subscribe-nya sudah muncul ya ini adalah tombol subscribe yang paling sederhana yang sangat mudah kalian buat untuk para youtuber pemula dan dia akan menghilang sebentar dan kemudian akan muncul kembali dan tentunya animasi dan juga posisi dari tombol subscribe ini kalian sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian dan sampai disini ya semoga bisa bermanfaat kalau ada pertanyaan lagi seputar youtube kalian komen aja di bawah sampai ketemu lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati